Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya gugibay berkasa di Google onscreen tutorial ya kali ini saya akan berbagi seluruh tahun lagi ya sering lagi yaitu tentang interface Corel Photo Final X7 ya di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan ya pada video sebelumnya yaitu tentang interface Corel X7 jadi intinya untuk interface Corel Photo Final itu tidak jauh berbeda dengan Corel Draw X7 ya jadi interface Corel Photo Final X7 tidak jauh berbeda dari Corel Draw X7 ya lanjut saja langsung ya kita lihat teman-teman langsung saja bukanya Corel Photo Final Sambil menunggu ya tidak jauh berbeda dengan interface Corel Draw X7 ya ya sama interfacenya seperti ini ya aplikasi Corel Photo Final X7 ya ya sama masih tertutup ya perintah-perintahnya atau tutupnya masih tertutup ya nah yang pertama kita klik new ya ya sama isinya bebas ya contohnya di sini sama interface reset destination custom saja biarkan ya next size di sini silahkan ya mau A3 A4 A5 dan lain-lain ya sampai setelah yang lain-lain ya di sini satuannya ya mau sentimeter mau milimeter inci dan lain-lain ya silahkan ya sesuaikan saja dengan nah apa setelah satuan yang sering kita menggunakan satuan yang sering kita bergunakan sehari-hari ya yaitu sentimeter ataupun milimeter ya 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 weight height disini secara otomatis ya ya kan dan resolusi di sini ya sama ya disesuaikan dengan apa karakter perangkat keras masing-masing jika masih memungkinkan resolusinya lebih dari 150 300 600 ya silahkan ya jika memungkinkan tapi jika tidak mungkin ya ya kalian bisa pergunakan di 150 atau di bawah ya 75 72 ya untuk resolusi disesuaikan dengan kemampuan perangkat masing-masing masih background silahkan ya bebas mau putih mau hitam dan lain-lain ya yang lainnya silahkan nah diisi secara default ya kemudian oke ya ya disini tadi tidak jauh berbeda dengan interface pada coral drum X7 ya apa saja interface nya ya nah sebelum lanjut langkah baiknya seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ya pada teman-teman untuk men-support channel saya yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalahkan tombol lonceng ya untuk mendapatkan video baru dari saya terimakasih atau rumun ya kita lanjut ya apa saja yang ada pada coral photopine X7 ya interface nya sama ya tadi tidak jauh berbeda dengan interface pada coral draw X7 ya pertama ada toolbox yang kedua ada document tab tab ya kemudian ada title bar ada yang keempat ada menu bar ada toolbar standar ada toolbar standar ada property bar ada image window ada status bar ada navigator ada docker ada ruler dan yang ke-12 yaitu ada color plate ya kita juga berbeda ya dengan interface pada coral draw X7 ya kita bahas satu persatu ya selama ya yang pertama itu ada toolbox ya sambil ingat lagi ya sambil mengingat lagi yang pertama toolbox ya ini ya samanya dengan interface pada coral draw toolbox ya adalah panel atau alat ya tool yang digunakan untuk membuat mengolah dan memodifikasi objek ya yang kita gambar ya objek itu toolbox ya hampir sama tadi ya ada itu kemudian ada mass transform transform kemudian ada rectangle ada crop tool dan lain-lain yang terakhir yaitu adalah film ya ini adalah toolbox ya yang kedua document tab ya sama dengan coral draw ya di sini ya ini adalah dokumen tab yang menampilkan dokumen yang sedang kita kerjakan ya atau kita buka dan dapat mempermudah kita dalam berpindah dari dokumen satu ke dokumen lainnya ya nah disini welcome screen kemudian ada interface ya yang tadi kita buat ya yang tadi kita buat ya berikut semisal kita tambahkan lagi ya berpindah-pindah ya di sini ada interface dan ada anti top ya dua dokumen yang ketiga yaitu title bar ya berisikan nama program ya nama file dan juga keterangan yang lain ya ini adalah title bar ya nama program kemudian file ya nah kemudian keterangan yang lain ya di sini ada background 65% ya untuk skala nombor kerjanya ya dan interface di sini ya title bar kemudian yang berikutnya yang keempat adalah menu bar ya tidak juga berbeda menu bar ya berisi tombol-tombor teks yang memiliki banyak sekali fungsi yang berbeda-beda ya sesuai dengan namanya masing-masing ya oke ini adalah menu bar dari file edit view image adjust effect mask object tool window dan help ya berbeda-beda ya zoom in zoom out ya semisal disini di effect ya rebirth ya kemudian ada kamera semisal sini ada kolom dan lain-lain ya noise dan lain-lain ya tool atau perintah-perintah yang berbeda-beda dalam bentuk teks ya itu menu bar ya yang ini menu bar ya berikutnya yang kelima itu adalah toolbar standar ya sama dengan Corel draw x7 ya yang mana yaitu yang ini tool bar standar ya merupakan sepuluh tombol shortcut yang memiliki fungsi untuk menjalankan perintah dengan cepat ya toolbar standar disini ada new ada open kemudian ada save print dan lain-lain di sini ya sampai sama ya di sini ada aplikasi launcher ya ada barcode wizard Corel draw kotor pencaptor dan connect ya toolbar standar kemudian yang keenam yaitu ada property bar ya yang ini adalah property bar bar ya property bar property bar berisi sekumpulan tombol yang isinya untuk menyesuaikan dengan tool yang sedang kita pilih ya dalam tool pop ya menyesuaikan ya konfigurasinya menyesuaikan ya dengan tool yang kita pilih ya 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 ini adalah property bar kemudian yang ketujuh yaitu ada image window ya ya itu area dimana objek ya akan diolah ya atau image ya atau dimodifikasi meskipun lebih dari satu objek ya gambar yang dapat dibuka pada saat yang bersamaan ya contohnya semisalkan ya satu semisalkan ya cara bersamaan ini adalah image window ya sama dengan tadi apa drawing page ya hanya area pada drawing page saja atau di image window saja disini ya yang akan bisa di print out ya 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 status bar ya sama status bar ya pada ya 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 hingga ya di sini ya status bar Oke berikutnya ada navigator ya sama juga hampir sama persis dengan navigator pada coral drop X7 ya ini ya navigator tadi bisa untuk ke atas ke bawah kiri ataupun ke kanan ya navigator kemudian yang ke-10 yaitu docker jendela yang menampilkan informasi pengaturan seputar alat tool yang sedang digunakan ya atau objek yang didalamnya berisi berbagai tombol perintah untuk mengatur ya memberi efek kepada sebuah objek ya maupun text ya di sini ya teks misalkan tadi di mana ini ya hint ya contohnya disini kemudian atau menambahkan yang lain sepanjang teks disini kita tambahkan channel saya misalkan sini kuningnya saja maaf merahnya saja ya atau semuanya RGB ya docker kemudian yang sebelah sama ruler atau bahasa Indonesia penggaris ya merupakan alat ukur berupa penggaris di bagian atas ya kita aktifkan dulu ruler nah ini ya ruler bagian atas ataupun sebelah kiri ya digunakan untuk acuan yang mampu menunjukkan ukuran suatu objek atau dokumen ya ruler kemudian yang terakhir yaitu ada color plate ya dimana koleksi warna di dalam sebuah bar secara default atau bawaan ya terletak di sebelah kanan dokumen atau program ya yang ini ya color plate ya Hai sekumpulan ini ya mulai ada di giant blue light purple dan lain-lain ya color plate koleksi warna ya di dalam sebuah bar jadi ada di sebelah kanan ya sampai sini dulu ya dia ada 12 semuanya yang pertama ada tool sudah pasti ya toolbar kemudian ada document tab kemudian ada titel bar kemudian ada menu bar ada toolbar standar ada property bar ada image window status bar dan yang terakhir ada color plate ya ya terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya nantikan video selanjutnya yaitu saya akan membahas fungsi-fungsi tool pada oral otopine x7 atau 17 ya berikut dengan contoh-contohnya terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya nantikan video selanjutnya yaitu saya akan bahas satu persatu fitur dari toolbox coral otopine x7 ya berikut juga disertai dengan contoh kasusnya ya semoga bermanfaat video saya yang terakhir mohon maaf jika ada salah salah kata ataupun jika ada kegeliruan ya dalam pembahasan ya karena sifatnya saya membuat video ini itu hanya sekedar sharing ya atau berbagi ilmu pengetahuan saja terima kasih dan terakhir saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati